Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani ketemu lagi di channel petani wukil jangan lupa untuk secangkir kopi mengalami pagi kita hari ini Sobat Tani hari ini kita akan membagikan tips tutorial menanam sopaya kalina dari sistem cabutan jadi Sobat Tani lihat ini adalah benih yang kita cabut jadi tidak pakai polybag jadi Sobat Tani bisa lihat akarnya panjang lumayan bagus untuk benihnya tapi perlu diingat Sobat Tani biasanya bila kita menanam dari sistem tanam cabutan seperti ini yang terjadi adalah tanaman stres tapi untuk mengantisipasi hal itu bagaimana caranya langkah yang pertama kita buat medianya basah terlebih dahulu jadi media kita sudah buat basah atau lembab kalau media sudah lembab Sobat Tani bisa tambahkan tanah tapi tanah ini perlu perhatikan jangan terlalu banyak kadar air karena dikhawatirkan kalau terlalu banyak kadar air air nanti dia akan membusuk jadi akarnya yang pucuk ini bisa membusuk jadi kita emas seperti ini dia tidak terlalu lengket ini bisa kita tempelkan di area akar ini seperti ini jadi sekalipun dia tidak kita siram dua tiga hari dia akan tetap mampu bertahan karena kelembapan tanah di area batang bawah atau perakaran ini karena ini sudah mengandung banyak air bagaimana tanamnya untuk cara tanamnya sendiri Sobat Tani tekan di area akar bawah jadi di kira-kira saja akar bagian bawah itu menempel di tanah seperti ini Sobat Tani mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk triks menanam papaya kalifernya dari benih cabutan jangan lupa subscribe like share dan komen semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh